hai oke kali ini mau tes drone ini ya Poltar GT1 GT1 Pro ini servisan punya orang dijual disini terus kita mau kita jual ya untuk kelengkapannya Oke drone baterai 2 remote kita tes dulu ini kondisinya seperti ini ini habis servis bagian kamera sama gimbalnya ya kita coba juga tes terbang lamanya berapa jaraknya berapa kalau disini ini kita coba baterai yang pertama sip ya pertama drone-nya dulu yang dinyalakan Oke nyala setelah itu remote nyalakan ini antenanya ini enggak fungsi ya hanya variasi aja terus HPnya nanti konek sama Wifi yang ada di drone ini udah ada ice nya ya tadi gambarnya seharusnya semut oke ini minta kalibasi langsung minta diputer ya Oke kalau basin cuma satu putarnya Oke minta yang naik oke sudah oke tinggal nunggu GPS saja HPnya taruh sini terus tinggal kita tes terbang kamera naik turun normal saya rekam layar oke nunggu GPS tak pindah di tempat yang agak agak datar ya balik 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 kita cek dulu sebelum terbang enggak ada pasirnya aman oke kalibasinya giro mungkin kayak gini Oh bukan kayak gini bukan enggak tahu oke enggak usah tak kalibasi semoga terbangin nanti normal atau mungkin di menu sini horizontal horizontal oke ada Oke semoga ini tempatnya datar ya ini soalnya miring Oke sudah Bismillahirrahmanirrahim kita tes arming arming Oke nyala langsung kita naik oke halus ya suaranya halus powernya gambarnya goyang ada jelo oke berarti IC-nya ini nggak tahu nanti lihat di di hasil rekamnya ini tak rekam video gambarnya seperti ini terbang normal untuk ketinggian oke 50 meter 60 meter aman aman aja kalau drone yang mungkin yang setara ini 50 meter kayak gini ya ya udah agak ngacau ya yang harga 1,3 an oke sip ini baterainya juga masih oke enggak kembung ya baterainya enggak kembung tapi mau kembung lagi mau kembung tergantung nanti perawatannya oke oke anginnya kenceng oke langsung kita turunkan nanti kita lihat yang bikin jelo itu apa bisa gara-gara karetnya bisa ada yang nyagol kabelnya mungkin nyagol jadi untuk pergerakan gimbalnya itu nggak begitu wasa ya untuk remote-nya ini udah low jadi sticknya itu aneh terlalu ekstrim itu dimundurnya kadang ngisuh kadang ngurak kadang nyangkut kadang ngurak wah yang utamanya drone mainan wuh medeni wuh medeni wuh medeni nah oke jadi ini responnya aneh ya oke baterainya wismeh hentek baterai remote tak tangkap oke sip jadi ini cuma dua eksis tadi jelonya itu nggak ngiri ya bisa gara-gara gara-gara ya karetnya mungkin mungkin karet atasnya sudah perlu harus ganti cuma nggak ada super patih atau bisa juga baling-balingnya ini baling-balingnya masih bagus ini oke jadi seperti itu tapi kalau dibawah kayak gini coba naikkan nah dibawah kayak gini itu stabil ya cuma kalau terbang itu jelo jadi bisa gara-gara baling-baling bisa gara-gara bisa gara-gara itu gara-gara karetnya karetnya nggak begitu lentur ya oke terus ya udah yang yang pasti ini terbangnya normal hanya gambarnya jelo aja oke nanti kita upload di YouTube ya untuk hasilnya ini terus ini kalau bisa kalau drone kayak gini itu pakai baterai yang alkaline ya untuk remote-nya ini makanya baru baterainya baru itu hanya berapa berapa ya tadi hanya mungkin sekitar 10 menit udah habis baterai mainan ini nggak 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 layak untuk remote drone kalau drone yang kayak gini lang GPS tapi kalau untuk drone-drone mainan mungkin nggak masalah karena kalau ini kan powernya mungkin besar ya oke seperti itu terima kasih kalau mau di order silahkan ada di deskripsi ini minus gambarnya jelo kelengkapannya drone remote baterai 1 baterai 2 baterai 2 terus tas memori termasuk ini memori disini oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih